Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Andi disini di channel Toys Motret Sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini Biar saya lebih semangat bikin videonya guys Nah di episode kali ini kita bakal nge-review Gundam yang barusan banget dateng guys Ini saya bakal liatin kotaknya Nah ini dia ini adalah Gundam Net 8 Unit Ya bener gak bacanya Net 8 Unit Oke Net 8 Unit Dan ini mereknya Daban Model guys Ini bener-bener kacau Daban Model ini Gencar banget untuk seri HG BD ini ya HG HG Build Diver ini So kalau si Bandai kita harus beli Net 8 Unitnya dulu Kita harus beli Net 8 Weaponnya Sama kita harus beli Core 2nya juga Tapi si Daban ini malah ngasih kita dalam satu kotak guys Oke ini bener-bener racun guys Oke Net 8 Unit ini saya dapet di harga Rp 140.000 Nanti saya bakal cantumin sellernya di kolom deskripsi ya Kalian tinggal klik aja nanti langsung menuju lapaknya guys Oke guys langsung aja untuk penampakan boxnya seperti ini Ini tampak depannya ada gambar Net 8 Unitnya Ini persis dari punya Bandai ya Kalau kalian beli Net 8 Unit Gambar depannya kayak gini guys Terus tampak samping seperti ini Sebelah sini seperti ini Lalu disini ada tulisan Cina Banyak banget Dan ini seperti ini guys Oke untuk penampakan boxnya Mungkin segitu aja guys Kita langsung aja lihat isinya Oke guys ini sudah saya buka dari plastiknya Bisa teman-teman lihat seperti ini Dan terima kasih Daban sudah memberikan kita Stand Blast lagi Jadi kita dapet Stand Blast Clear seperti ini Lalu ini dia untuk part runner dari Net 8 Unitnya Warna hijaunya seperti ini guys Hijau muda Really good Tapi sayang banget ya Ini gak undergate guys Seperti Daban yang kemarin Seperti 3 Unit Ini masih biasa ya Gak ada undergate Ini biasa Jadi kita harus bekerja ekstra untuk merakitnya nanti Dan untuk part core 2 Gundamnya Ini juga gak undergate guys Jadi biasa-biasa banget Banyak banget partnya Oke untuk stickernya banyak banget guys Ini Dan ini dia untuk manual instructionnya Oke ini seperti Scan-scan gitu ya guys Gak terlalu Gambarnya gak terlalu terang Oke mungkin Segitu aja untuk isinya Kita langsung ngerakit aja guys Oke guys ini dia selesai juga Ngerakit Gundam Net 8 Unit ini Jadi dalam Satu kotak yang seharga 140 ribu Daban ngasih kita ada Net 8 Unitnya Ada core 2 Gundam Dan juga ada Net 8 Weapon Jadi sebelum kalian membeli Gundam ini Mending kalian Gak usah berekspektasi yang bener-bener tinggi Terhadap Gundam ini guys Ini bener-bener Kacau banget Kualitas Gundam ini Sepertinya lebih rendah Daripada Daban-daban sebelumnya Yang saya udah review Seperti E3 dan V2 Yang ini di bawah Kualitasnya di bawah Dua Gundam tersebut guys Oke tanpa berlama-lama Kita bakal lihat Detailnya seperti apa guys Biar kalian gak penasaran Langsung aja kita lihat Detailnya Oke guys untuk yang pertama Kita bahas Core 2 Gundamnya So Core 2 Gundamnya Seperti ini Seperti desain Dari Core 2 Bandai ya Tapi disini kualitas plastiknya Bener-bener kacau guys Daban yang kali ini Plastiknya seperti Plastik yang murahan banget Kelihatan banget KW-nya Berbeda dengan kualitasnya Dengan E3 kemarin ya Punya Daban Yang ini Di bawah E3 Daban guys Jadi saya gak rekomendasiin Untuk beli Yang Naptic Unit ini guys Putihnya ini juga Kelihatan kasar banget guys Gak bagus Kalau di kamera Mungkin gak kelihatan Tapi disini Kelihatan ada bintik-bintiknya Gitu guys Terlihat kasar Untuk plastik putihnya Dan untuk clear partnya Juga gak terlalu bagus Seperti Bandai ya Untuk clear partnya Ini Agak pudar gitu Dan ini ada Cetakan yang keluar juga guys Oke Untuk sticker bagian mata Juga gak Presisi ya Untuk stickernya Sticker yang Daban Kali ini jelek banget Ini saya bilang Jelek banget guys Karena Namanya juga KW Kita gak bisa berharap Lebih dari Quality controlnya Si Daban model ini guys Mungkin Detail dari si Cortu nya Cuman gitu aja Oh iya Satu lagi Untuk di bagian selangkangnya Berbeda dengan punya Bandai ya guys Kalau disini Si Daban nya Seperti ini Sedangkan untuk yang Bandai Ini Bandai ya Cortu nya Selangkangannya Berbeda Jadi disini ada Tonjolan sedikit Seperti ini Dan lebih ramping Dan untuk si Daban Gak ada tonjolan Gitu guys Jadi ini seperti Miliknya Core Gundam Biasa ya Bukan Cortu Kalau yang Cortu Itu ada tonjolan Seperti ini guys Untuk review Dari si Cortu Gundam nya Seperti itu Bisa jadi referensi Kalian kalau pengen Beli Nap 8 unit Daban ini Kita lanjut Ke bagian Nap 8 unit Oke guys Ini dia Untuk Nap 8 unit Bisa teman-teman Lihat Untuk kualitas Warnanya Juga lumayan Bagus Untuk Bagian Nap 8 unit Plastiknya Udah lumayan Alus Alus Dan Ketimbang Plastik putih Plastik yang Berwarna Ijo Lebih bagus Tapi sayang Banget Untuk Apa namanya Joint Snapfit Untuk Snap 8 unit Ini sedikit Longgar Jadi Ini Gampang banget Lepas Guys Jadi Tidak Tidak Serat Ya Enggak Penting Untuk Snapfit Tinggal Gendanya Udah Lepas Sama Untuk Bagian Tandung Ini Gampang 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 Jadi Tinggal Kalian Senggol Dikit Udah Jatuh Guys Jadi Dan Juga Saya Enggak Pasang Semua Sticker Ya Guys Ini Sticker Masih Lumayan Banyak Karena Kualitas Stickernya Enggak Bagus Dan Potongannya Juga Enggak Terlalu Presisi Untuk Snap 8 unit Lumayan Guys Ya Ketimbang Si Kortu Oke Kita Lanjut Untuk Snap 8 weapon Seperti Ini Guys Jadi Biasa Sih Sebenernya Untuk Kualitas Plastik Berwarna Putih Nggak Bagus Ya Karena Kasar Banget Guys Dan Di Bagian Artikulasi Disini Agak Longgar Gitu Guys Jadi Enggak Kenceng Jadi Gampang Banget Jatuh Gini Guys Enggak Bagus Dan Saya Belum Pasang Stiker Semuanya Dan Ini Untuk Bagian Kita Pasang Di Tangannya Jadi Kalian Bisa Lihat Warna Dari Sticker Dan Kualitas Jadi Enggak Presisi Gitu Guys Warna Emas Agak Burem Gitu Oke Mungkin Seperti Itu Kita Bakal Coba Gabung Ketiganya Guys Oke Guys Ini Dia Sudah Selesai Nipe Unitnya Gak Ada Masalah Untuk Pemasangan Untuk Gatainya Gabunginnya Kalau Udah Gabung Kayak Gini Kelihatan Keren Kalau Untuk Sekedar Jadi Pajangan Masih Oke Karena Kalau Dilihat Dari Jauh Juga Gak Kelihatan Kok Ini Kalau Kawi Jadi Seperti Ini Aja Guys Dari Si Nipe Unitnya Kalau Sudah Digabung Bisa Kalian Jadi Intinya Untuk Kualitas Plastik Ini Masih Kurang Banget Ketimbang Daban E3 Dan V2 Yang Kemaren Untuk Kualitas Plastik Dan Untuk Kualitas Stiker Juga Ini Jelek Banget Guys Ini Terkenal Kalau Kawi Emang Terkenal Stikernya Jelek Dan Beberapa Bagian Juga Agak Letoy Seperti Tangan Ini Ini Gampang Banget Copot Seperti Ini Gampang Lepas Dan Untuk Beberapa Artikulasi Juga Banyak Yang Lose Join Seperti Biasa Untuk Merk KW Mungkin Keunggulan Dari Si Daban Ini Cuma Satu Itu Kita Dengan Harga 140.000 Kita Bisa Dapat Banyak Guys Oke Ini Dia Untuk Perbandingan Tinggi Antara Gundam Uraven Dan Gundam Naptic Unit Ini Seperti Ini Punya Bandai Dan Ini Punya Daban Guys Ukurannya Sama Gak Ada Yang Berbeda Guys Oke Mungkin Segitu Review Singkat Dari Saya Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Semoga Kalian Tidak Keracunan Gundam Ini Guys Dan Jangan Lupa Di Like Comment Dan Di Subscribe Dan Share Ke Teman Teman Kalian Biar Kalian Tidak Keracunan Sendirian Thank you For Watching Bye Bye Wassalamuala